Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adi guna tidak datang hari ini dikarenakan sakit dan pemeriksaannya minta ditunda sampai minggu depan. Penyidik masih mempelajari surat yang dikirimkan. Apakah ini memang sakit benar atau ada hal lain. Nanti akan dilakukan juga pengecekan di lapangan. Di saat yang bersamaan, kuasa hukum Vika Dewayani kembali mendatangi di reskrimum Polda Metro Jaya untuk mengecek perkembangan kasus tersebut. Khususnya soal Anastasia Florina Limasnax alias Flo, istrimu si Piu Padi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun hingga kini belum diketahui keberadaannya. Saya cuma mau ngecek perkembangan kasusnya sampai di mana ya. Terutama mengenai si Flo itu, apa sudah ditangkap atau ada di mana sekarang dia. Ya untuk Flo atau F sebagai pelaku atau tersangka dalam pengusahaan tersebut masih dicari. Dan sudah beberapa tempat penyidik mendatangi namun tidak ada di tempat tersebut dan akan dilakukan di tempat yang lainnya. Jadi proses pencarian Flo masih berjalan dan diharapkan bisa segera tertangkap. Atau F sendiri yang datang ke penyidik untuk mempertahankan perbuatannya. Ya kita sudah lakukan pencekalan terhadap F dan kita rasakan F masih di Indonesia kemana-mana. Tapi kan Indonesia juga luas ya. Dicekal kalau nyebrang pulau kan kita juga gak tahu. Selama tersangka belum berani mempertanggungjawabkan perbuatannya, Fika Dewayani bersikeras akan tetap melanjutkan proses hukumnya. Terlebih polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi mata termasuk dua orang saksi kunci Daryono dan Henry. Pikir sejauh ini Ibu Fika masih menunjuk saya selaku kuasa hukum ya yang sah bahwa perkara ini akan kita tuntaskan gitu. Artinya kita akan menuntut secara hukum terhadap si pelaku itu. Kalau mau bicara damai luet belum ada di agenda. Belum ada, kita juga gak boleh menutup bahwa tidak ada jalan damai ya. Cuman sejauh ini kita tetap menuntut supaya si pelaku ini harus bertanggungjawab secara hukum. Terima kasih telah menonton!